Emosi menyelimuti pikiran hingga aku mengirim pesan WA ke mantan suami tak akan dibiarkan mas Arga merusak tia meskipun ia bapak kandungnya merusak disini dalam arti membawa pengaruh buruk menikah sesama jenis tak layak diterima karena itu dosa dalam usia tia sekarang sangat rentan akan pengaruh lingkungan jika aku tak hati-hati dalam mendidik putriku akan salah jalan kadang pengaruh itu bukan saja dari orang luar tapi dari keluarga sendiri atau orang tua jangan pernah membawa tia atau kupatahkan lehermu kamu kira dengan pura-pura sakit berhasil membawa tia apa kamu nggak mikir dengan perkembangan masa depannya jika kamu sudah sesat jangan pernah membawa anakku dalam kesesatan atau kamu berhadapan denganku jika Rudy berhasil memotong busa kamu akan kulanjutkan memotong dua balonnya beberapa pesan WA ku kirim ke Mas Arga mungkin aku sudah hilang akal dengan emosi ini Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim susah sekali menahan amarah bahkan berulang kali menarik nafas panjang agar tak dikuasai amarah sulit tak lama kemudian pesan WA balasan masuk segera dibuka entah kenapa aku juga sangat bersemangat melawan Mas Arga kali ini aku akan melakukan sesuatu biar kamu tahu seperti apa pintarnya aku membalasmu Sarah Wow ia menantangku apa yang bisa kamu lakukan tentu aku tantang juga ancamannya wanita pereman serigala jangan kira aku akan takut akan kurobek mulutmu yang seperti burung murai hahaha bilang aja kamu patah hati Sarah aku tak minat lagi denganmu percaya diri sekali dia Hai manusia jadi-jadian mana ada wanita yang mau sama kamu lah burungmu aja lebih pendek dari anak kecil hahaha Astagh kenapa aku tak mau mundur meladeni mantan suami awas kau Sarah tok 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 Sarah tiba-tiba terdengar Mami memanggil sambil mengetuk ke pintu kamar ini tumben biasanya jam segini masih di showroom Yahmi sahutku sambil meletakkan ponsel di nakas lalu melangkah ke pintu pintu aku buka ayo ke ruang tamu ada teman-teman Mami ingin kenalan ini kedua kalinya aku dikenalkan dengan teman-teman Mami waktu pernikahan hanya beberapa orang saja dan beberapa kerapa terdekat Mas Ismail juga sering cerita kalau Mami juga aktif dalam organisasi sosial pantas sering pulang malam dan komunikasi kami pun jarang Sarah tante ucapku sambil bersalaman dengan teman Mami ternyata di ruang tamu ini hanya ada dua orang yang saja teman-teman Mami tadinya aku kira ramai panggil saja aku Tante Siska balasnya sambil melihatku dari ujung kaki sampai ujung rambut entah kenapa tatapannya seperti kurang menyukaiku ah apakah karena perasaan ini saja lalu aku bersalaman dengan teman Mami yang satunya lagi panggil Tante Mona saja Sarah ternyata kamu wanita berhijab yang cukup manis terima terima kasih Tante jawabku diselah senyum ya tapi Amel juga cantik loh jeng dan Amel juga akrab dengan adikku yang seorang dokter timpal Tante Siska Ups maksudnya apa membandingkan aku dengan almarhum ke Amel sepertinya ucapan ini tak penting diutarakan namun karena ia teman Mami terpaksa aku tahan semua menantuku ada kelebihan masing-masing jeng untung Mami bisa menetralkan suasana iya jeng yang bisa menandingi Amel hanya Ririn Ririn seorang dokter dan masih gadis loh dek perkataan Tante Siska berhasil membuatku mengerti jika ia menginginkan adiknya yang menggantikan Kak Amel jika Kak Amel bersahabat dengan wanita bernama Ririn kenapa bukan ia yang ditunjuk ush jeng ini Tante Mona menepuk lengan Tante Siska jangan ngomong gitu Sarah sudah resmi jadi istri Ismail enggak usah bahas itu dan kita harus menghargai permintaan Amel yang terakhir kalinya tegur Tante Mona Mi sebaiknya aku duduklah Sarah tidak apa-apa jeng Siska hanya belum kenal aja maklum biasanya ia dekat dengan Amel aku terpaksa duduk sesuai permintaan Mami ini hanya demi menghargai mertua kalau tidak Oga melihat Tante Siska tatapan sinis semakin ditunjukkannya tamatan apa Sarah tanya Tante Mona Rama S1 Tante jawabku Sarah salah satu karyawan terbaik Ismail jeng bahkan sebelumnya sudah sering menangani proyek bangunan sepertinya Mami berusaha menonjolkan kelebihanku Oh hanya karyawan toh seperti cerita Cinderella saja yang dinikahi pangeran sekali lagi kata-kata sinis dilontarkan Tante Siska untukku Astaghfirullahaladzim punya masalah apa hidupnya dengan urusan pribadiku Tante Siska apakah ada tukang julid di cerita Cinderella kalau ada siapa ya nama tokohnya ku beranikan menanggapi ucapan Tante Siska sekali dua kali ia bicara seperti meremehkan hingga kuping ini panas dan ucapanku ini berhasil membuat Tante Mona tertawa kecil Tante Siska langsung melotot tapi kelihatan sulit menjawab Sarah jika kamu mau istirahat silahkan Mami memintaku ke kamar tentu menghindari keributan dengan Tante Siska sekali dua kali aku biarkan mulut Tante Siska tapi berdiam bukan solusi mau ia teman Mami atau istri pejabat pun jika aku tak salah kenapa takut kuputuskan ke kamar bukan lantaran takut tapi menghargai permintaan Mami apakah seperti ini pergaulan orang-orang berduit sejenak aku melihat Tante Siska seperti merendahkan aku yang hanya pegawai Mas Ismail dan pernikahan ini karena pesan mereka amel tentang ini ternyata diketahui juga oleh teman-teman Mami di kamar yang bisa dilakukan hanya melihat ponsel barusan aku cek dia sedang belajar ya anakku rajin belajar dan berprestasi tidak hanya pintar matematika di bidang olahraga lari juga dikuasainya terbukti sudah beberapa kali menang pertandingan ternyata ada WA masuk dari Mas Arga segera aku buka karena penasaran sekali tadi pertengkaran belum selesai mungkin saja ini lanjutannya lihat link ini aku bikin khusus buatmu pesan yang diresetakan dengan link dan entah link apa tanpa berfikir panjang aku langsung memencet link itu ternyata link itu mengantar pandangan ke sebuah video Halo guys Mas Arga melambaikan tangan dengan gaya sentil tentu dandan dan suara seperti wanita kali ini aku kembali menyapa kalian pasti lagi nungguin video dari aku tapi sebelumnya aku ingin menyapa seorang preman bernama Sarah Halo Sarah lalu Mas Arga melambaikan tangan sialan ia menyebut namaku di video anehnya jangan sampai ia membuatku malu gini ya guys mungkin semuanya bertanya siapa sih Sarah Oke aku jawab nih Sarah adalah mantan istriku dan juga ibu yang melahirkan putriku jangan terkejut sudah banyak yang tahu kalau masa lalu aku adalah seorang lelaki beristri bahkan berumah tangga kami dulunya berjalan lebih dari 10 tahun lama kan Astaga ternyata benar firasatku Mas Arga membalas dengan cara mempermalukan aku lihat nih tiba-tiba ia memperlihatkan foto aku ya ampun itu kan foto aku yang ada di Facebook mungkin di dunia ini hanya lelaki yang tertipu mau sama dia aku saja ogah hingga memilih suamiku sekarang ia wanita kasar masa lebih pintar bela diri ketimbang dandan semakin lama membuatku tak nyaman hingga terpaksa menceraikannya dan mencari kenyamanan lain lihat di komen aku siapa nama akun mantan istri aku di Instagram bisa cek dia mana tahu ada yang menegur terang-terangan sekali ia bicara lama-lama mulutnya lebih parah dari lambetura dan ia benar-benar membagikan sebuah link apa ini link IG aku segera aku buka link itu dan benar ini menuju IG dan loh kok makin banyak yang follow aku bukannya senang tapi justru aku semakin malu karena kehidupan pribadi jadi konsumsi umum aku kembali ke video itu Hai tolong doakan ya guys agar aku bisa merebut hak asu anak gimana pun juga aku tetap punya jiwa keibuan aku berharap suatu saat bisa hamil dan tentu suamiku pasti senang doakan ya guys doa orang baik pasti terkabul hamil ya Tuhan aku tak tahu harus bilang apa dari mana bisa hamil atau jangan-jangan hamil anak cacing dan ia berhasil membuatku malu caranya membalas lebih parah daripada membalas dengan sebuah tendangan atau tinju lebih baik aku melawan orang di sebuah pertarungan daripada melawan dengan adu mulut pof argah rasakan kamu Sarah argah dilawan kamu boleh tertawa merasa menang berhasil merebutiah tapi aku tak akan membuat hidupmu tenang rasa malu dan aku yakin kamu pasti tak sanggup menjawab pertanyaan keluarga suamimu dan ternyata kamu menikah dengan Pak Ismail ternyata tuduhanku dulu terbukti benar padahal aku hanya iseng bicara dengan ayang Rudy karena hanya ia yang terpenting kala itu video yang diposting berhasil mendapat tanggapan emoticon love dan jempol lebih dari enam ribu orang bayangkan berapa banyak orang melihat dan tentu viral dong justru aku bersyukur dengan status sekarang uang terkenal dan uang mengalir dari endorse produk bersambung berhasil mendapat tanggapan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.